Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah menaikkan status gunung ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara menjadi level awas. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki wilayah radius 4 km dari kawah aktif gunung ruang di Sitaro. Pukul 01.08 Wita terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas setinggi 2,5 km dan pada jam 05.05 Wita terjadi kembali erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas yang mencapai tinggi kolom 1,8 km. Untuk kegempaan seismik sendiri tercatat sebanyak 373 kali gempa vulkanik dalam yang mengindikasikan adanya migrasi magma dari dalam menuju ke permukaan. Untuk rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi agar masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya sejauh 4 km dari pusat aktivitas dan masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker apabila bepergian atau keluar rumah untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat membahayakan sistem pernafasan. Untuk pengetua informasi terkini soal erupsi gunung ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Sudah bergabung bersama kami dua jurnalis Kompas TV ada Jufri Kasumbala di Kabupaten Sitaro dan Janemika Singal di Manado. Saya akan terlebih dulu ke Jufri. Jufri selamat siang untuk pantauan terkini gunung ruang seperti apa pagi ini? Ya apa sekali saya juga saudara saya memperbarui informasi bahwa sampai dengan saat ini aktivitas kegempaan khususnya untuk erupsi gunung api ruang masih terus terjadi meskipun jumlah kegempaannya lebih kurang daripada semalam ketika pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Tengah ini dimana terjadi letusan besar yang mengakibatkan kepanjikan warga dan hingga saat ini proses evakuasi pun terus dilakukan. Sebenarnya kemarin sudah dilakukan evakuasi dari pulau ruang ke pulau Tagulandang. Namun karena pulau Tagulandang masuk radius 6 km saat gunung api ruang naik ke status awas maka beberapa daerah di Tagulandang ikut terancam sehingga kembali untuk poskop pengungsian kembali dipindahkan oleh pemerintah ke tempat yang lebih aman di pulau Tagulandang. Oke, ini berarti sudah sedikit berkurang dibanding kemarin. Ini juga bagaimana dengan evakuasi warga terdampak? Apakah sudah ada pengungsi atau ada titik pengungsian yang memang sudah disiapkan untuk mereka? Iya, perubahan titik pengungsian paskalis karena pasal meluasnya area rekomendasi PVMBG pasal naik ke status awas sesuai dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Kapus Datin BNPB Abdul Muhari pada konferensi pers dini hari tadi bahwa ketika luasannya mencapai 6 km BNPB mengestimasi atau memperkirakan jumlah cakupan warga yang masuk di wilayah terancam di atas angka 11 ribu jiwa. Nah, ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di mana pulau Tagulandang, pulau yang sangat kecil itu harus mengevakuasi lebih dari 11 ribu jiwa. Dan saat ini pemerintah mencoba pendekatan berbagai hal dan memindahkan dari sisi ibu kota khususnya di kota Tagulandang ini ke sisi timur maupun di sisi barat untuk memastikan bahwa tidak terdampak lagi oleh Gunung Api Ruang yang saat ini erupsi, Pak Kalis. Oke, adakah juga imbauan terutama untuk warga setempat setelah tadi ada area yang meluas adakah imbauan dari otoritas tempat untuk warga di sana? Iya, Pak Kalis. Pemerintah daerah khususnya di sini terus berkondimasi dengan beberapa pihak baik BNPB maupun BMKG. Salah satu saran BMKG adalah meminta warga yang berada di daerah pesisir untuk dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi. Hal ini mengingat menurut BMKG bahwa Gunung Api Ruang erupsinya berpotensi untuk tsunami karena sesuai dengan riwayat sejarahnya Gunung Api Ruang pernah meletus dan juga pernah terjadi tsunami. Ini yang kemudian menjadi titik fokus dari BMKG dan berkondimasi dengan pemerintah daerah. Karena itu daerah di pesisir yang masuk rawan saat ini coba dipindahkan ke daerah yang lebih aman lagi. Dan Pak Kalis saat ini pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat Bencana Gunung Api Ruang selama 14 hari ke depan mulai 16 sampai 29 April ke depan. Oke, jadi sudah ada tanggap darurat yang disematkan di sana. Terima kasih. Yufrika Sumbala melaporkan langsung dari Kabupaten Sitaro. Kini kita bergeser ke Menado. Yane, untuk di Menado bagaimana proses evakuasi yang dilakukan Basarnas Menado? Apakah sampai siang ini masih berlangsung? Ya, selamat siang Pak Kalis. Untuk informasi kami sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Samratulangi Kota Manado di mana Bandara Samratulangi Kota Manado ini terdampak abu vulkanik dari erupi gunung ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. dan saat ini memang bahwa dari otoritas terkait telah menyampaikan bahwa Bandara Internasional Samratulangi Manado sendiri ini ditutup operasionalnya sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah dan penutupan operasional bandara ini sebagai dampak dari erupsi gunung ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sejumlah penerbangan memang telah dikonfirmasi ditunda penerbangannya lantaran abu vulkanik dari gunung ruang ini berdampak terhadap keselamatan penerbangan sehingga sampai pukul 4 sore nanti pihak Bandara dan Otoritas Bandara Samratulangi Manado telah mengkonfirmasi bahwa operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado ini ditutup hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Paskalius Oke ini ditutup sampai jam sore nanti Yana lalu bagaimana dampaknya atau nasib penerbangan yang sudah terjadwal hari ini sampai setidaknya jadwal tadi yang tertutup Ya memang ada sejumlah penerbangan yang terdampak akibat tidak beroperasinya Bandara Samratulangi Manado hingga pukul 4 sore Setidaknya kami mengkonfirmasi mendata ada setidaknya 15 penerbangan yang terdampak akibat penutupan sementara Bandara Internasional Samratulangi Manado ini 15 penerbangan ini merupakan penerbangan dari yang sudah terjadwal dan ada juga penerbangan cargo dan juga penerbangan charter atau flight charter yang terdata Pihak Bandara sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah maskapai yang memang jadwal keberangkatannya ditunda akibat ditutupnya sementara operasional Bandara Samratulangi Manado sampai pukul 4 sore nanti Baik, terima kasih Yanamika Singal melaporkan langsung dari Manado dan sebelumnya ada Jeffrey Kasumbala dari Kabupaten Sitaro Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman